Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. & Mrs. News. Kali ini kita akan membahas terkait teleskop Jamosweb, menangkap gambar baru Supernova 1987A, memperlihatkan struktur yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, sebelum kita lanjut ke penjelasan, jangan lupa untuk men-subscribe dan men-shop video ini ke teman-teman lainnya, agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Teleskop luar angkasa Jamosweb NASA telah memulai studi tentang salah satu Supernova paling terkenal, SN1987A atau Supernova 1987A. Ini terletak 168.000 tahun cahaya jauhnya di awan manggelan besar. SN1987A telah menjadi target pengamatan intensif pada panjang gelombang, mulai dari sinar gama hingga radio selama hampir 40 tahun, sejak penemuannya pada bulan Februari 1987. Pengamatan baru oleh Mircamweb atau NIR kamera infamerah memberikan pertunjuk penting bagi pemahaman kita tentang bagaimana Supernova berkembang seiring waktu untuk membentuk sisa-sisanya. Gambar ini memperlihatkan struktur pusat seperti lubang kunci. Pusat ini dipenuhi dengan kumpulan gas dan debu yang dikeluarkan oleh ledakan Supernova. Debunya sangat padat, bahkan cahaya pemerah dekat yang dideteksi oleh web tidak dapat menembusnya, sehingga membentuk lubang gelap di lubang kunci. Cincin katulis tiwa yang terang mengelilingi lubang kunci bagian dalam, membentuk pita di segeling pinggang yang menghubungkan dua lengan samar cincin luar berbentuk jam pasir. Cincin katulis tiwa terbentuk dari material yang dikeluarkan puluhan ribu tahun sebelum ledakan Supernova, mengandung titik panas terang yang muncul saat gelombang kecu Supernova menghantam cincin tersebut. Kini wintik-wintik ditemukan bahkan di bagian luar cincin dengan emisi terbesar di sekitarnya. Ini adalah lokasi guncangan Supernova yang menghantam lebih banyak material luar.